Pada Sabtu lalu KPU Kota Bengkulu sudah menerima distribusi logistik dari KPU RI sebanyak 4.943 kotak suara. Logistik ini sebelumnya tiba bertahap pada Sabtu pagi tiba sebanyak 3.100 kotak suara. Kemudian menyusul pada Sabtu malam sebanyak 1.843 kotak suara. Seluruh kotak suara ini disimpan di dalam gudang logistik KPU Kota Bengkulu. Selain aparat kepolisian, tahap pembongkaran kotak suara dari truk pengangkut sebelumnya juga dipantau bawah selu. Selanjutnya dalam 1 atau 2 hari mendatang akan tiba logistik bilik suara yang saat ini posisinya berada di Provinsi Lampung. Untuk kemudian juga langsung disimpan di gudang KPU Kota. Kita sudah menerima logistik suara di periode kemarin kita sudah kedatangan truk pertama untuk kotak suara. Itu berjumlah 3.100 dan malam tadi truk kedua untuk kotak suara itu jumlahnya 1.800 sekian ya. Jadi totalnya hampir 4.900 lebih kotak suara itu sudah komplit. Dan terakhir kita mendapat konfirmasi itu logistik bilik suara sudah di perjalanan ya di wilayah Lampung. Mungkin dalam 1-2 hari ini kita sudah menerima logistik untuk... Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.